Intro Waduhufiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wadir'uhu marhunatun indah Yahudi Fisalasi naso'an min syairin mutafakun alaih Hadis riwayat Bukhari Muslim Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wafat dan baju besinya masih digadaikan Pada orang Yahudi Hutang 30 sok beras syair Beras yang kasar Jadi pernah juga seperti itu Jadi beras 30 sok Sak-sok yang bisa menten ini Jadi ini tidum Istri-istri beliau Dan beliau wafat Baju besinya itu masih tergadaikan Gadaikan itu orangnya hutang Tapi pakai jaminan Jaminannya Baju besi Inilah kehidupan Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Men syukur Alhamdulillah Saget nedjoh Alhamdulillah Lila ono sing ditedoh Alhamdulillah Termasuk saget ngegek Nikmati gusti Allah Untung Ini nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Siapa orangnya Pagi-pagi aman Awai sehat Punya makanan untuk sehari Itu seperti sudah mempunyai dunia Seisinya Alhamdulillah Alhamdulillah Para sahabat Pernah ngomong-ngomong Masalah dunia Di depannya Nabi Fakola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ala tasma'una Ala tasma'una Innal badadada minal iman Innal badadada minal iman Kata Rasulullah Dengarkan Dengarkan Bahwa Kesederhanaan Itu adalah Bagaian dari Iman Dengarkan Dengarkan Bahwa Kesederhanaan Itu adalah Bagaian dari Iman Mulani Kuluh sammen syukur Alhamdulillah Wis Walaupun hidup sederhana Mutenokonokoniku Tanda Iman Kuluh panjenengan rimu Ing pandum Tawakal Pasrah Ten gusti Allah Kuluh terus akan Terus anas Bagaian dari Sampai Dengar Tuhan Baian dari Mereka Tuhan Mereka Tuhan walakitu lan daging wasamanu lan keju jadi di Beberno lemek ini terbuat dari kulit jadi sufrohnya dari kulit disitu dikasih kurma sedikit daging dan keju atau mentega dan itu pun cukup digawe walimahan walimahan itu kan maknanya manganan jadi walimahan itu walimatihi maknanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 isir li amri wa ahlul uqdata milisani yafqahu kawli subhanakala ilma lana ilma allamtan человека alimul hakim Amma ba'du hadratal muhtaramin Bara alim, bara ulama Sikunging bara sepuh Bara pini sepuh Bapak ibu Yang kong rawuh Yang kong dimulia Kenting Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Syukrulillah Taufik Soho hidayah Singkawa sakit Istiqomah Pengajian Ahad pagi Mudah-mudahan Mendapatkan ilmu yang bermanfaat Keberkaan hidup Dan juga istiqomah Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Mudah-mudahan tetap terlimpahkan Kepada jujungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim Babul khubsi Al-Muraqoki Nikuwa Wal-akli alal Khiwani wa sufrati Alaman Rungatus Sang bulu Bersambungan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Babul khubsi Utawiki kubab nerang noroti Almu rokok kikang Empu Dalam Alaman 293 Alaman 293 Babul kubsi Utawiki kubab nerang noroti Almu rokok kikang empu Rok rokok kumanani tipis Yang diayak Dihaluskan Sehingga dimasak menjadi Roti yang empu Itu bahasa Arabnya Mu rokok Wal akli lan mangan Alal khihwani Engatasi meja Makan Mejo Wasufro ti lan lemek Sufroh Jadi lemen itu kayak godong Nek bihan Kayak saat ini Kinggi plastik Utawiki kertas Nampun itu Itu jenengnya sufroh Haddasana Muhammad Ibn Sinan Haddasana Hammam An Kota Dada Kola Nentiko Sopo Kota Dah Kunna Ono Sopo Kita Iku Indah Anasin Anasin Ono Sandingi Sahabat Anas Wa indah Hulan Ono Sandingi Anas Hubbazun Utawi Tukang Roti Lahu Kedui Anasin Ya ini Rasulullah Tidak bernamakan Roti Yang Halus Yang Lembut Yang Mewah Walah Syatan Lan Ora Wadhus Ora Tau Mangan Wadhus Mas Mut Totan Kang Den Panggang Kambing Panggang Kambing Kuling Hatta Lakiyah Henggo Tetemu Sopo Kanjing Nabi Allah Yang Sering Dimakan Kurma Dan Air Dari Aisyah Diceritakan Wallahi Ya Ibna Ukhti In Kunna Lanang Duru Ilal Hilal Summal Hilal Summal Hilal Salasa Ah Hilatin Fishah Roini Wa Ma Ukita Fi Abiyati Rasul Lahi Narun Qattu Kata Rasulullah Kita Melihat Rembulan 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 Sampai Tiga Kali Dalam Dua Bulan Dan Di rumah Rasulullah Tidak Dinyalakan Api Tidak Dinyalakan Api Dandang Dandang Boten Ngedak Boten Murup Padahal Abiyat Rumah 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 Tangga Istri Sembilan Rumah Sembilan Tidak ada Yang Murup Dandang Dua bulan Berturut Turut Artinya Dapurnya Mengepul Ya Allah Dapurnya Mengepul Ibu Ibu Dapurnya Mengepul Ngamuk Bapak Kultuya Kholah Wahai Bibiku Ya Siti Aisyah Apa Kalau Begitu Yang Dimakan Kholat Al Aswadani Dua Perkara Hitam At Tamur Wal Ma Yaitu Kurma Dan Air Dua Bulan Berturut Turut Hanya Makan Kurma Dan Air InsyaAllah Ini rumah Tangganya Rasulullah Ya Allah Orang Yang Paling Mulia Dunia Dan Akherat Buatkan Koyok Bojone Gubernur Tenggibu Jadi Bojone Gubernur Langsung Masa Enak Enak InsyaAllah Mubile Langsung Meleh Meleh Allah Ini Kanjeng Nabi Bahkan Bahkan Kalau Dalam Keadaan Perang Atau Lungo Sahabat Menyaksikan Malana To'amun Ila Warakatul Hublah Wahadass Samar Hatta Ingkana Ahaduna Layad Duka Mata D'ushyad Malahu Khultun Kita Kadang-kadang Tidak Punya Makanan Kata Sahabat Yang Dimakan Godong-godongan Godong Hublah Ada Shajar Wet Namanya Wet Samar Yang Itu Dimakan Mengani Godong-godongan Sehingga Sehingga Kotorannya Itu Seperti Kotoran Kambing Gak Jema'i Jadi Ngruwel Ngruwel Ya Allah Ini Jari Sahabat Saksian Sahabat Sahabat Bin Abi Wakos Insya'Allah Waduhufiyah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wadir'uhu Marhunatun Indah Yahudi Fisalasina So'an Minsya'irin Mutafakun Aleh Hadis Riwayat Bukhari Muslim Bahwa Rasulullah Sallallahu Wafat Dan Baju Besinya Masih Digadekan Pada Orang Yahudi Hutang 30 So' Beras Sair Beras Yang Kasar Jadi Pernah Juga Seperti Itu Jadi Beras 30 So' So' Sementen Ini Ini Istri-istri Beliau Dan Beliau Wafat Baju Besinya Itu Masih Tergadekan Gadekan Itu Orangnya Hutang Tapi Pakai Jaminan Jaminannya Baju Besi InsyaAllah Inilah Kehidupan Dari Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Saget Nedo Alhamdulillah Alhamdulillah Ono Sing Dited Alhamdulillah Termasuk Saget Nengek Nikmat Gosti Allah Untung Nengek 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 Siapa orangnya Pagi-pagi Aman Awai Sehat Punya Makanan Untuk Sehari Itu Seperti Sudah Mempunyai Dunia Seisinya Alhamdulillah Alhamdulillah Dukiro Ashabu Rasulullah Sallallahu Sallam Zakaro Dukiro Ashabu Rasulullah Sallam Indahu Ad Dunia Para sahabat Pernah Ngomong-ngomong Masalah Dunia Di depannya Nabi Fakola Rasulullah Sallallahu Assalam Ala Tasma'una Ala Tasma'una Innal Badadadadadaminal Iman Innal Badadadadaminal Iman Kata Rasulullah Dengarkan Dengarkan Bahwa Kesederhanaan Itu adalah Bagian Itu adalah bagian Dari Iman Dengarkan Dengarkan Bahwa Kesederhanaan Itu adalah Bagian Dari Iman Murang Dengar Dan Kulang Sampai Syukur Alhamdulillah Walaupun Hidup Sederhana Tanda Iman Kulang Panjena Ngandrimo Eng Pandum Tawakal Pasrah Dan gosti Allah Kulah terus akan Fakolama akala Nabi Yusallallahu Salam Kubsan murokokon Walasatan masmutan Hatta lakiya Allah Bahwa Rasulullah SAW Tidak pernah makan roti yang halus Dan Kambing yang dipanggang Sehingga beliau wafat Bertemu dengan Allah SWT Haddasana Aliyu Ibn Abdillah Haddasana Muad Ibn Hisam Kuala haddasani Abi Yunus Kuala ngentikosopo Aliyun Alihuwa Yoseh Ali Iku Al-Iskafu Iskaf Anqotadata sangking Kodataan Anasin sangking Anasrodeo Anhu kuala Nantikosopo Anas Ma'alim tu oraweroh Sopoingsun an'nabiyya Eng kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Akala mangan Sopo kanjeng Nabi Alah sukru jatin Engatasi piring Kod tu babar pisan Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kesaksiannya sahabat Anas Sahabat Anas Mengabdi kepada Rasulullah Selama sebelas tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak pernah makan Di atas piring Arti ini Mbutin gak ada piring Allah Piring mau Mbutin gak ada Mangkanya piring Gini kalau samain Aku tumpuk-tumpuk Allah Allah Juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di rumahnya Tidak punya Meja makan Allah Bukan Kalau dia Suki-suki Pawan Yang ada Meja makan Api Tidak makan Di atas meja Di atas piring Rasulullah Sangat sederhana Hidupnya Bahkan piring Tidak punya Meja Makan Tidak punya Allah Dan terus Lihat makan Ya apa Piring Tidak punya Meja Tidak punya Ya Allah Khusus Ini Kanjeng Nabi Orang yang Paling mulia Dunia Sampai Akherat Begitu Sederhananya Begitu Nerimone Padahal Kalau beliau Mau berdoa Ya Allah Berikan Aku Kekayaan Pirowene Pengedungan Kanjeng Nabi Niku Mandi Tapi Beliau Begitu Sederhana Innal Badada Daminal Iman Innal Badada Daminal Iman Kesederhanaan Itu Bagian Dari Iman 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 Masya Allah Seneng Ibu Iman 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 Alhamdulillah Terus Apa Makan Piring Makan Meja Gila Dan Dika Aken Likota Data Maring Kota Dafa Alama Mongko Ingata Sopo Kanu Mangan Sopo Kanjeng Nabilan Ahli Bet Kanjeng Nabi Dan Keluarganya Makannya Bagaimana Piring Tidak Punya Meja Tidak Punya Ya Gulu Namangan Sopo Kanjeng Nabilan Keluargane Kolang Ndiko Sopo Kotadah Alas Sufari Ingat Asi Lemek Godong Alas Sufari Ingat Asi Lemek Godong Sufroh Ini Lemek Asya Allah Cukup Godong Saat Ini Tumpah Sufroh Plastik Sufroh Plastik Jadi Kalau Arab Ini Ramadhan Maghrib Maghrib Ini Di Masjid Masjid Sufroh Ini Gede Ini Sama Enten Lah Terus Di Kurma Susu Sego Dibangan Bareng Bareng Tiang Limau Tiang Sekawan Ini Ini Sama Sufroh Ini Dibuat Sufroh Zaman Zaman Kan Nabi Maksudnya Plastik Pabrik Plastik Durung Nga Sufroh Kadang Kadang Kulit Kadang Kadang Godong Allah 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 Dane Alangkah Seder Hananya Alangkah Nerimane InsyaAllah Sederhananya 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 Rasulullah Lebih Lebih Mengutamakan Kehidupan Di Akhirat Lebih Mengutamakan Mengejar Ridho Allah Mengejar Waktunya Dihabiskan Untuk Beribadah Kepada Allah Untuk Kegiatan Yang Mulia Daripada Mengejar Kemewahan Dunia Duniawi InsyaAllah Yang Mereka Suki-suki Temen Mereka Mereka Tidak Glemb Di Oma Mesti Lesean Terus Pagi Lesean Sana Suri Lesean Sana Malam Makan Ya Allah Sampai Kadang Bojini Muring Muring Gak tahu Mangan Di Oma Rapat Meeting Meeting Allah Ini Kalau Rasulullah Sallallahu Sallam Begitu Menerimanya Begitu MasyaAllah Sampai Tidak ada Piring Beliau Terima Tidak Meja Meja Makan Terima Sesungguhnya Kesederhanaan Itu Dari Iman Bangun Yang Bangun Rumah Tangga Bangun Bangun Tapi Terus Bisofiata Kelawan Nyai Sofia Berarti Membangun Rumah Tangga Terima Tidak kan undang-undang wong ngadak no walima walaupun sederhana Amaro perintah sopokan yang nabi bil anto'i kelawan lemek kulit kelawan lemek kulit fapusitot mongko den beber fa ulkiyat mongko fa ulkiyat mongko den uncalaken alaiha ingatasi anto' apa atamru kurmo walakitu lan daging wasamanu lan keju jadi di Beberno lemek lemek ini ku terbuat dari ku kulit bihan betulnya nonton plastik jadi sufrohnya dari kulit disitu dikasih kurma sedikit daging dan keju atau mentega nah ini ku pun cukup digawe walimahan walimahan itu kan maknanya manganan jadi walimahan itu walimatihi yang manganan jadi buat nonton acarai kalau kita berikini buat nonton misalnya ada kiraai ada pembawa acarai terus ngundang kiai pun di dulu walimahan itu hanya makanan diundang untuk makan tapi karena memang sangat bijaksananya ulama-ulama Indonesia ini kapan mana yang melompoknya dikakwaya walimahan itu pengajian dikakwaya walimahan itu insyaallah jadi dikasih acara makanya nggak boleh suwe-suwe kalau acaranya aku walimah pengajian umum orang walimah masih kia ini aku udah ngerti ini walimah ini walimah jadi jadi ya secara paling boleh setengah jam lah wih pun suwe waduh digawe model pengajian umum orang walimah buyari jam sewalas bengi ya kau mulai berkati mambau ngipun zaman dulu zaman nabi walimah itu ya hanya makan-makan nah ini hadisnya bukhor ini ini maka nonton itu yang kiraau Ustadz Sinten yang jerama kiai Sinten cuma karena bijaksananya ulama di Indonesia ini diadakan acara seperti itu kapan mana mau ngaji sehingga saat ini nonton akhirnya diajarkan lah pengajian walaupun sedikit-sedikit tentang keutamaan walimah keutamaan khitan supaya menjadi semarak siar agama Islam nonton sebagian kalau ini kalau walimah merisak pas wong-wong langsung dikati mangan langsung dikati berkat mari nolongku nah terus mantan nonton cerama kalau dihitungkan cerama Ustadz anu dan meriki singkat mawan biasa aneh Alhamdulillah nonton ya katanya wong-wong marimangan bisa ngeber berkat itu psikologi ini gak bisa cerama suwe-sue ini cerama 15 menit dihitung keutamaan 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 sini berkat keutamaan dihitung dihitung ok bu ok jadi langsung keutamaan ini pun, jadi itu langsung dikakai dikakai ini, berkat jadi tihang ini pun tolak-tolak bahwa ini sakit, suwe-sue pun jadi saya paham jadi psikologinya orang sudah dikasih makan sudah membawa berkat, ini pun pulang pulang ini sebagian orang lain sebagian orang lain, tapi pun pulang dikakai ini, ini pun sudah membawa ceramahnya dulu, baru dikasih makan terus berkat, sekarang itu rato anteng rato anteng, rato anteng rato anteng, itu peringkat ceritanya rato anteng, itu berkati saya tidak? tidak saya tidak rato anteng, tidak kita harus menggunakan menggunakan cekak kopo di cerita akhirnya kanjeng nabi membangun rumah tangga kali membuat nyai Sofia Anas disuruh undang-undang ayo beber kulit kasih kurma sedikit daging dan keju ini kupon jeneng wah lima wakolala ngedika sopo amrun umar ananasin sangking anas bana bangun ya ini bangun rumah tangga pihak kelawan Sofia sopo an nabiyu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam summa sona anuli agawe sopo kanjeng nabi haisan yang bobor finato'in yang dalam lemek kulit jadi dalam hadis liwayat anas yang lain jadi kurmanya itu sudah menjadi bobor namanya haisah haddasana muhammadun ahbarona abu mu'awiyyata haddasana hisamun an'abihi jadi buburnya itu ya bubur dari kurma buatan bubur ayam seperti ini seperti ini wali ini dianggap ini dianggap gering apa ini mesti ini kan rawon itu apa itu datang sampai buhori itu juga aku ngaji buhori tidak pesan bubur ayam dari yang wali yang dianggap dianggap yang wali bubur ayam yang dibuat dari kurma kurma kolang diko sopo hmm haddasana muhammad ahbarona abu mu'awiyata haddasana hisam an'abihi sangking bapakni hisam an wahbin ibni kaisan sangking wahab bin kaisan kolang diko sopo wahab kana ono sopo ahlu sami ahli sam ahli sam saiki negara suriyah iku yu ayiruna podon juluki yu ayiruna podon juluki sopo ahli sam ibna zubairi ing ibna zubair yakuluna podong ucap sopo ahli sam ya bena datini toko ini anak lanangi wongkang duweni sabuk loro jadi zubair ini ku putra eh abdullah bin zubair ini ku putra ini asma asma binti abu bakar asma asma binti abu bakar pada waktu hijrahnya nabi asma ini bagian mengantarkan makanan nabi dan abu bakar nabi dan lu nabi tiba nabi 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 jari wongkara nabi 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 tur itu sapi laneng yang gede tapi ini kata sapi ngeblak nah, anjing ini rotok duku, rotok gunung ini rotok gede makanya diaranya tur tulisannya sur, makanya tur jadi orang harap itu di sini tidak oke selajah ini maknanya freezer makanya talajah air yang peku itu bahasa Arabnya musallajah makanya mutallajah jadi jadi nabi kali abubakar ini kundelek itu gua, jenengnya gua sur kira-kira 5 km dari Mekah ke arah selatan nah yang bagaian mengantarkan makanan ini putrinya abubakar namanya Asma Asma binti abubakar nah asma ini ku dinikah kali Zuber disini bu Zuber akhirnya punya putra namanya Abdullah Abdullah makanya disebut ibn Zuber putra Zuber ya ini Abdullah bin Zuber ini sembahyangnya kuat diceritakan jadi sholatnya itu kuat sekali kalau kadang berdiri itu lama di rumah Al-Quran sowe kadang-kadang kadang rukuk rukuk ini sowe sampai pundak ini dihencelohi manuk-manuk tapi Mekah itu kata-kata manuk ya mau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge karena nya makanya kadang Nabi acc bekam bekam kan kita lendari tentu tuh dia terhadap gelam ada nge-nge-nge-nge ini Ibn Zuber kalo dia ambil buang kali kanji Nabi Abdullah dalam kanji Nabi getih ini ini kasih cantuk ini buanglah sekiranya tidak ada orang tahu buanglah sekiranya tidak ada orang tahu mau dibuang mau dibuang diombe getih kanjeng diombe kalau diombe ini diombe ya Allah terus barang pun manteng buang jari jari kanji Nabi jari kanji Nabi ya Allah jari kanji Nabi tidak akan masuk neraka orang yang darahnya bercampur dengan darahku Masya Allah maka dari situ Ibn Zubayr itu mempunyai kekuatan dalam ibadah jadi kalau mau cokoran ya sembayang ya sembayang ya kadung rokok-rokok sampai di penceloi manuk-manuk meneng supahanallah kerana ketularan darahnya kanji Nabi subhanallah ini cerita dari Abdullah bin Zubayr Abdullah bin Zubayr putra dari Asma dan Zubayr Asma ini Aisyah punya julukan orang yang mempunyai orang yang mempunyai dua sabuk karena apa barang pun telung dina kanji Nabi dan kuwa ini di kajangnya berangkat dan medina nah ini cerita ini kalau terus akan mau jumlah bahwa ketiga berapa orang yang mempunyai kerana berapa berapa yang berapa Innahum setuhune ahlusam Ikuyu ayiruna podonjulu isiro kaeng siro Ikuyu ayiruna podonjulu isopo ahlusam kaeng siro Bini tokoh ini kelawan sabuk loro Lihatnya itu Hei anaknya wong sing duwe sabuk loro Hal ono to tadriweru siro Ma ing barangkana Ono opo ma anni tokoh ini Ono opo anni tokoh ini sabuk loro Ma kana ono opo anni tokoh ini sabuk loro Hei anakku kata Asma Taukah kamu? Kamu dijuluki orang putra Orang yang mempunyai dua sabuk Nah kadang-kadang menjuluinya itu bukan ngelem tapi ngeyek Orang Sam boton ngelem tapi ngeyek Kata Asma Wahai anakku apakah kamu tahu kenapa saya itu dijului Orang yang mempunyai dua tali atau dua sabuk Inna makana yang pasti ini ono opo anni tokoh ini sabuk yang sun Iku sakok tuh nyigar Soko yang sun hu ing nitoki nisfayni yang separuh Fa'au kaitu mongko nyancang soko yang sun Kirbatan ing wadah banyu Kirbatan rasulillahi ing wadah banyu ni rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Bi ahadihah bi ahadihimah kelawan salah sijinin ni tokoh ni Tau ni tokohin Wajal tulandadakno sopo yang sun visuforotihi ing dalem rangsume kanjeng nabi Ahoro ingkang liyoh Jadi waktal kanjeng nabi ini itu kajenge berangkatten Madinah Ini naik ontah Kalian sini ten abu Bakar Nah terus ngomong ini geriboh Wadah itu ya Wadah banyu Yang terlalu kulitnya wadah Jadi bian botolannya botolannya ini Sama memang tak bisa kandang ini Gorongono pabrik plastik Jadi caranya ya apa Banyu cek kena diwadah Jadi wadah ini kutiboleh Diboleh Oke Pulit utuh dijahit maneh Sehingga bisa dimasuki air Ini kutibolehnya geriboh Jadi caranya membawa air ini kutiboleh Jadi ada gondelanya kutiboleh Terus maksudnya Ketika Rasulullah mau berangkat ke Madinah Nah itu tidak ada talinya Tidak ada gondelanya Tidak ada gondelanya Tidak ada gondelanya Jadi sabuk kuih ini Tak coplok Tak sigar Tidak ada gondelanya Kutiboleh pemb teeth Terus Tidak ada gondelanya Makanannya Bekalnya Nabi sama Abu Bakar maka saya dijuluki zhun nitokoen atau dhatun nitokoen wanita yang mempunyai dua tali atau dua sabuk Masya Allah tapi orang ahlusam itu ngeyek Masya Allah makanya ojok cili ati itu sesuatu yang mulia makanya ojok cili ati ngeyek 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 oleh orang ahli mekah dan ahdan ahli madina menjadi khalifah setelah wafatnya Syedinah Hussein setelah wafatnya Syedinah Hussein dianiaya di Karbala itu ya kemudian Ibn Zubar itu dibayat orang mekah menjadi khalifah kenapa khalifah ini presiden sedangkan di Syam itu ada khalifah lain yaitu Muawiyah menunjuk putranya yaitu Yazid bin Muawiyah sebagai raja maka orang ahli saham itu menunjuk atau mengatakan anaknya dua anaknya orang yang punya dua sabuk dengan penghinaan ya akhirnya Yazid itu punya panglima yang kejam namanya Hajat yang yang ngantemi Ka'bah sehingga roboh kemudian menangkap Abdullah bin Zubar akhirnya ya dieksekusi Abdullah bin Zubar makanya mereka menyebut padahal itu kemuliaan kemuliaan menjadi anak daripada Asma binti Abu Bakar yang mana ketika beliau hijroh mencopot sabuknya disobek menjadi dua satu untuk talinya minum dua untuk talinya maka makanan itu kemuliaan itu tapi orang ahlusam karena bermusuhan tadi menganggap mengatakan itu sesuatu dengan kayak modelnya bahkan ahlusam tidak ayaruhu binti toko ini yakulu yakulu ngendika soko ibn Zubar ihan ino wal ilahi lan demi pengeran tilka utai mengkono-mengkono panggilan cuculuan iku sakatun panggilan dohirun kang perteloh angka sangking siroh dohirun kang perteloh angka sangking siroh opo aruha celone sakatun panggilan yang mereka anggap kurang baik padahal itu adalah panggilan mulia karena bermusuhan dianggap kurang baik politik politik keadaan politik waktu itu insyaallah ini ceritanya Abdullah bin Zubar yang pernah meminum darahnya Nabi insyaallah Haddasana Abu Nu'man Haddasana Abu Awan Nata'an Abi Bishir'an Said Ibni Zubar'an Ibni Abbasin Anna'umma Hufaid Binti Haris Ibni Haznin Kholata Ibni Abbas Binti Haris Ibni Abbas Binti Haris Ibni Haznin Kholata Ibni Abbas Ibni Abbas Ibni Abbas Ibni Abbas Ibni Amba Ibni Amba Ibni Amba Ibni Iron Ibni Amba Kelawan Dungani Jadi kancing nabi itu diundang Atau dihadiahi oleh Bibinya Ibnu Abbas Makanan Disitu ada makanan Samin Gaje, mentega Keju dan juga Dagingnya Biawak Nabi tidak tahu kalau itu dagingnya Beliau berdoa Fakukil namongkoden pangan Apa? Panganan Samin, akiton, aduban Ala ma'idatihi Engatasi Mejohidangani Kanjeng nabi Ditaruh di Ma'idatihi itu panganan Rampatan Watarokalan tinggal Seperti yang nabi itu Yang panganan Seperti yang nabi itu Kanjeng nabi SAW Kal mustagdiri Kayak orang Orang selera Mustagdiri Ambre jiji Ambre jember Bahasa Arapnya tidak Berselera Coro Jawa ini Jiji Mustagdiri Lahun namaring Panganan 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 itu Samnan Akiton Aduban Wawu Walau kunnalan Lamu noono Sopo panganan Harkoman Haram Ma'ukil namongkola Deng pangan Sopo panganan Alam ma'idati nabi Engatasi Hidangani nabi Seandainya Haram Tidak akan Dihidangkan Kepada Nabi Jadi Menyawak Daging Dab Itu tidak Haram Itu halal Tapi nabi Tidak mau makan Walau Amarolan Ora Perintah Sopo kanya Nabi Biakli Hina Kelawan Mangan Iku Mang Jadi Ceritanya Anton Khalid Bin Walid Barang Kanjeng Nabi Dibisi Nabi Itu Dagingnya Dab Dagingnya Biawak Biawak Nabi Tidak mau makan Mau makan Lagi diangkat Sudah Kalian saja yang makan Kata Khalid bin Walid Ya Rasulullah Apakah haram Tidak 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 Langsung Ditarik Khalid bin Walid Orang Lapangan Panglima Perang Kudu Mangan Sembarang Tidak Api Anwes Elean Tidak Ketemua Paya Dipangan Apakah Mereka Tidak Sedangkan Nabi Ya Aku Pele-pele Nabi Itu Dab Kenapa Nabi Kok Tidak Boleh Tidak Makan Panjangan Ini Hewan Yang Tidak Ada Di Kaum Saya Makanya Saya Tidak Makan Sudah Makan Aja Kalian Ini Ceritanya Tidak Hati Selintuh Jadi Kanjeng Nabi Dih Kasih Hidangan Di Antaranya Ada Daging Biawak Rasulullah Tidak Makan Tapi Membiarkan Sahabat Yang Lain Memakannya Artinya Itu Tidak Haram Oleh Cuma Kanjeng Nabi Mbah Tidak Burun Menjadi Hadis Takriri Apa Yang Ada Di Depan Nabi Oleh Nabi Tidak Dilarang Boleh Itu Merupakan Takrir Kanjeng Nabi Jadi Hadis Niku Enten Kowli Kowli Itu Ucapannya Nabi Enten Fikli Fikli Perbuatannya Nabi Ada Takriri Takriri Itu Ketetapannya Nabi Sahabat Berbuat Tapi Oleh Nabi Tidak Dilarang Contoh Lagi Hadis Tentang Sholat Sukril Wudhu Sholat Setelah Wudhu Disebut Nabi Tidak Melakukan Tapi Tidak Dilarang Soalnya Nabi Itu Diketai Suargo Diketai Suar Suargan Sudah Masuk Surga Ternyata Disitu Mendengar Suara Sandalnya Sahabat Bilal Mendengar Suara Sandalnya Sahabat Bilal Aku Melebus Suargo Mestinya Saya Ini orang Yang pertama Masuk Surga Nabi Pertama Orang Yang Per Kok Sudah Saya Dengar Sandalnya Bilal Dipanggil Nabi Bilal Bilal Kemari Ternyata Ternyata Nabi Aku Mari Diketai Suargo Dada Aku Mendengar Suara Sandal Kamu Punya Amalan Apa Kamu Punya Amalan Yang Istimewa Apa Mestinya Yang Masuk Surga Ini Saya Kamu Sudah Disitu Sandalnya Suara Sandalnya Kata Bilal Kulang Kulang Ternyata Amal Nopo Nopo Kanjeng Nabi Ternyata Sahabat Ternyata Kulang Ternyata Amal Nopo 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 Kanjeng Nabi Kulang Sa'ben Mari Wudhu Kulang Niki Sholat Rang Roka At Sa'ben Mari Wudhu Kulang Niki Sholat Rang Roka At Oh Iku Giro Giro Jadi Amalan Muzing Dukurno Derajat Muzing Aku Suargo Kuis Krumu Suarane Sandal Muz Masya Allah Ini Aku Jenen Hadis Tak Riri Rasulullah Tidak Pernah Melakukan Itu Tapi Beliau Biarkan Bolehkan Namanya Menjadi Hadis Tak Tak Riri Mudah-mudahan Bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Muka-muka Kulang Sampai Di Paling Sehat Sedoyo Muka Kirim Fateha Terus Jama'ah Meninggal Sinten Abah Haji Yassin Jama'ah Pengajian Ahad Pagi Termasuk Lawas Ini Mugi-mugi Sedoyo Amal Saini Diterami Allah Subhanahu Amin Ya Rabbal Dan Sedoyo Dusa-dusa Disepuro Allah Subhanahu Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman 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 Maliki Yawmiddin Iyakan Abudwa Iyakan Nasta'in Ihdina Suratul Mustaqim Suratul Ladina An'am Ta'lehim Wurum Maktub Alham Al-Tolin Amin Ugi Kulang Panyas Daya Muka-muka Diparingi Husnul Khotimah Amin Ya Rabbal Sa'k Keluargani Kuwabeh Diparingi Seregeb Ibadah Istiqomah Paringi Jembar Rizekini Barokah Umure Barokah Anak Turuni Soleh Soleh Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyakan Abudwa Iyakan Nasta'in Ihdina Suratul Mustaqim Suratul Ladina An'am Ta'lehim Wairil Maktub Alayim Al-Tolin Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma binurika Ihdadayna Fadlika Istagdain Nabi Asbah Nama Masaynatun Nuban Nabayna Ayataka Yahanan Yamanan Nasalukan Fadlika Al-Aman Al-Aman Minza Walil Iman Afwa Amma Madawakan Allahumma Iyallahu Minna Nasalukan Mujibati Rahmatik Wa'aza Imam Maghfirotik Wassalamata Mingkul Al-Fawza Biljana Wa'na Jata Minna Nar Rabbana Lata Da'alana Fimaqa Min Hadad Damban Ila Qafardah Wala Aiban Ila Satartah Wala Dainan Ila Qodaydah Wala Hacatan Min Hawa Iji Dunya Wal Akhir Ila Qodaydah Wala Hacatan Min Hawa Iji Dunya Wal Akhir Ila Qodaydah Wala Hacatan Min Hawa Iji Dunya Wal Akhir Ila Qodaydah Allahumma Inan Asalka Ilman Nafi'ah Wa'amala Mutaqabbala Wa Dua Mustajabah Wariskan Kasiran Halalan Taipan Wasyan Mubaraka Rabbana Atina Fit Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Tawaqina Adha Banar Subahana Rabbika Rabbil Iszati Amayas Salam Alhamdulillah Rabbil Alamin Mawla Ya Salli Wazalim Da Iman Abad Ala Habibika Khair Alkhalki Kullihim Hual Habib Alladhi Turjah Shafaaatuhu Likulli Ha Ulim Min Al-Awwalim Ya Rabbi Bil Muzda Fabal Ligma Kusidana Waghufir Lana Mamada Ya Wazi'al Karami Subhana Rabbika Rabbil Iszati Amayas Foon Wassalamun Al-Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Adamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh